Halo semua, thank you banget udah stay tune disini Hari ini kita bakal bahas yang berbeda banget dari video-video sebelumnya Kalau biasanya kita bahas about Shopee Cross Border Maka hari ini kita harus skip dulu tentang Shopee Dan kita akan bahas Lazada Cross Border Nah, teman-teman Lazada Cross Border ini sangat simple dan super-super easy banget Baik bagi kalian yang pemula maupun udah master Karena Lazada Cross Border ini hanya punya satu account master Dan dia dapat langsung mengoperasikan 6 negara Di antaranya negara Singapore, Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand Dengan kekuatan 10 tangan dan sekali kucek Maka teman-teman bisa upload produk secara global Teman-teman tinggal klik aja manage a product Dan kemudian add global product Teman-teman bisa upload produk seperti biasanya Seperti kalian jualan di toko lokal Tapi ada sedikit menu yang berbeda daripada add product global ini Nanti kita akan lihat perbedaannya Di antara show Lazada Cross Border maupun lokal Nah, teman-teman Untuk Lazada Cross Border Global ini Super bagus banget menurut aku Super menarik banget Karena teman-teman tidak perlu menanggung biaya shipping Ataupun biaya pengiriman Kalau misalkan di Shopee kita kena biaya pengiriman Dan di Lazada Global ini kita tidak perlu menanggung biaya pengiriman Karena produk yang di upload sudah termasuk ongkir Jadi kalau teman-teman mengisi barangnya harganya Rp155.000 Maka di aplikasi Lazada pembelinya akan berubah harga otomatis Ya teman-teman Lazada sendiri yang akan calculate Nah, teman-teman untuk upload produk basic informationnya sama seperti toko lokal Teman-teman tinggal upload produk aja seperti biasa Kalau bisa produknya di edit dulu biar gak sama kayak seller lain Dan kemudian teman-teman bisa menambahkan video juga Nah, untuk judul teman-teman harus benar-benar ya Untuk penempatan judul ini harus sesuai dengan produk yang kalian jual Dan juga kalian harus reset keyword dulu Kira-kira keyword yang seperti apa yang lagi trending Ataupun yang memang akan masuk di beranda aplikasi Lazada pembeli Nah, untuk kategorinya teman-teman bisa pakai kategori yang disarankan Ataupun teman-teman bisa buat sendiri kategorinya Dan yang lain-lainnya kalau teman-teman pengen isi Silahkan diisi Kalau enggak yang gak ada tanda bintangnya itu gak masalah Teman-teman tinggal isi yang ada tanda bintang Artinya yang tidak ada tanda bintang itu opsional Dan menariknya Lazada ini teman-teman udah disediakan Estimasi biaya pengiriman di masing-masing negara Baik maupun domestik maupun internasional ya teman-teman Nah, teman-teman tidak perlu pusing dengan biaya ongkir Dana biaya pengiriman Saya nanti dipotongnya berapa sama Lazada Lazada akan potong 2% fee and charge Seperti Shopee maupun Lazada lokal maksud saya Nah, untuk selanjutnya teman-teman tinggal ikutin aja Petunjuk yang ada di Lazada Di menunya maksud saya Untuk harganya juga ini menarik banget Teman-teman tidak perlu lagi buka kalkulator Dan super easy banget Teman-teman hanya ngisi barang yang harganya yuan Harga cinanya Kalau teman-teman belanja ditahu bawah harganya 30 yuan Kemudian teman-teman mau ambil Untung 10 yuan Maka teman-teman harus ngisi 40 yuan Kemudian klik calculate Dan akan automatis terkalkulasi Ke harga masing-masing negara Seperti ini 155.000 Kemudian klik apply Nah, teman-teman Sangat mudah sekali bukan? Jadi teman-teman kalau misalkan kalian cuma modalnya 30 yuan Kalian tinggal isi aja Untungnya kalian mau berapa Kemudian kalian harus isi stock Dan tidak perlu di calculate Langsung aja klik apply Kemudian teman-teman tinggal ikutin aja Sesuai dengan deskripsi dan Petunjuk daripada Lazada Dan untuk produk global ini Teman-teman harus mengisi 2 description Pertama isi short description Misalkan tentang Judul daripada Produk kalian Dan kemudian Description lengkap dari produk kalian Misalkan Seperti size Warna Dan segala macamnya Agar pembeli kalian tahu Detail daripada produk yang kalian jual Kemudian tinggal klik aja Sub-smit Dan lihat Tunggu sebentar Maka produk kalian akan langsung Di Sukses ter-upload Kalau kalian mau lihat produk kalian itu Udah aktif apa belum Kalian tinggal klik aja Manage produk global Kemudian kalian Lihat Tandanya pada titik-titik Yang seperti ini Kemudian teman-teman tinggal klik aja Lihat aja Kalau tandanya Orange berarti Stoknya habis Dan kemudian Kalau tandanya hijau Berarti sudah aktif Ya teman-teman Nah untuk hari ini Bahasannya sangat simpel sekali Tentang upload produk Next Kita akan bahas tentang Cara pengiriman barang Dari China ke Indonesia Dengan Lazada Buat kalian yang dropship Pemula wajib banget Nonton video selanjutnya Jangan lupa untuk di like Comment serta subscribe Dan turn on notificationnya Agar kamu tahu Kalau aku upload video baru So see you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax